Tau Dan yang terakhir Orang yang sukses ibadah romabonnya Adalah orang yang Secara emosionalnya Makin baik Gimana ustaz Hatinya makin lembut Makin baik Pandai memaafkan Gak mudah marah Disini ada yang suka marah-marah Ada yang suka marah-marah Jangan marah-marah ya Nanti cepat apa Cepat tua nanti Apa kata Nabi Jangan marah bagimu Surga Perhatikan ya Satu kali Nabi menyampaikan kepada para sahabat Maukah aku beritahukan Golongan orang-orang yang Tidak akan tersentuh api neraka Siapa? Golongan yang tidak akan tersentuh Api neraka Siapa ustaz? Ada empat kata Nabi Yang pertama Hayyin Orang yang tenang Menenangkan Hidupnya tuh adem gitu Tenang Gak mudah terselut emosi Gak dikit-dikit marah Marah dikit-dikit Enggak Dia Pandai Memaafkan orang lain Dia Pandai untuk memahami orang lain Begitu Nabi itu luar biasa Pak Hayyinnya luar biasa Satu kali dikisahkan Ada seorang pemuda Dari Arab Baduy Datang ke masjid Nabi lagi ngumpul Amin sahabatnya di masjid tuh Tiba-tiba pemuda itu Kencing di dalam masjid Coba sekarang saya mau nanya tuh Kalau bapak lagi di masjid nih Tiba-tiba ada pemuda Kencing di masjid Kira-kira di kamar kita diapain? Hah? Mungkin kalau kita apa ya kira-kira? Nempeling dia bener gak? Percis Sahabat juga sama Kesel Ketika ada pemuda yang datang Tiba-tiba pipis di dalam masjid Sahabat kesel Pada berdiri semua Apa kata Nabi? Shh Duduk Jangan dimarahi Kenapa? Biarin pemuda itu Menyelesaikan hajatnya Sekarang saya tanya Nabi cerdas apa gak? Pinter apa gak? Tenang apa gak? Kalau pemuda itu lagi kencing Dimarahin Apa yang terjadi? Hah? Mungkin dia akan lari Betul gak? Kalau lari Itu airnya kemana-mana Betul gak? Ucrat acret kemana-mana kan? Lebih susah gak ngebersihinnya? Lebih susah Apa yang Nabi lakukan? Udeh Biarin aja Tunggu dia Tunggu dia Selesaikan hajatnya Setelah itu Ambilkan air Bersihkan Cerdas atau tidak? Tenang Bapak ibu sekalian Kadang Banyak masalah Yang kita hadapi Karena kita Tidak menghadapinya Dengan tenang Jadi masalah yang besar Bagi kehidupan kita Betul atau tidak? Padahal apa? Kita butuh waktu Untuk tenang sedikit Tenang Sejenak Jangan langsung Temperamental Menyimpulkan sesuatu Yang kita belum tahu Bagaimana kejadian Di rumah tangga nih Ibu-ibu terutama nih Suami kita misalnya Ada handphone Tiba-tiba masuk chat Dari siapa nih? Dewi Nama ibu Lilis misalnya Ini yang chat Dewi nih Kira-kira ibu langsung marah apa gak? Tuh siapa itu? Siapa itu? Siapa? Tiba-tiba ibu langsung Ambil handphone Lempar ke sungai Lupa belum lunas Cecilannya tuh Marah sama suami kita Ba Itu siapa itu? Siapa itu? Siapa? 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 Berantem tuh Mana handphone bapak? Mana handphone bapak? Ah Lempar Ya Allah Itu siapa Dewi itu? Kata suaminya Ya Allah Ma Itu Dewi Sales mobil Emang kenapa? Kan mama pengen ganti Kendaraan Dari Honda Apa? Dari Honda Bitmo Jadi Honda Brio Ini papa lagi nawar Buat kasih ulang tahun ke mama Tuh Coba gak dirempar dulu Jadi mobilnya Enggak ustad yang ada Enggak ada ustad itu Ma Jangan menyimpulkan sesuatu Yang kadang-kadang kita belum tahu Apa masalahnya Betul gak sih? Banyak masalah Di rumah tangga Karena kita Membesarkan yang kecil Mengecilkan yang besar Maka saya masih ingat tuh Waktu saya nikah Nasihatnya begini katanya Hilman Nanti di rumah tangga Jangan ketuker Cicak sama buaya Apa? Cicak sama buaya? Saya nanya Maksudnya apa? Katanya Jangan ketuker Masalah kecil Dibesar-besarin Masalah besar Dikecil-kecilin Maksudnya apa? Banyak di rumah tangga itu Masalah kecil Dibesarin Jadi apa ujungnya? Jadi masalah besar Apa contohnya? Contoh aja Bapak Dimasakin sama ibu Sayur asem Kurang asem Jadi sayur apa namanya? Sayur asin Mohon izin Suami kita marah apa enggak? Itu kan kecil kan? Kan bisa bilang begini Ma Masak ini kurang Ma Sayurnya ma Asemnya ma Bisa enggak ditambahin lagi? Kan bisa Ada juga masalah kecil Misalnya mohon izin ya Judulnya teh manis Yang datang teh asin Karena pas ke dapur Ketuker Mau ambil gula yang keambil apa? Enggak Sering enggak suami kita marah gitu? Bukan yang disini Yang disona Yang disini Insya Allah suaminya soleh-soleh semua Pas di masjid Pas di rumah Kakak tahu ya Kira-kira ya Kan kita enggak tahu ya Ustaz Harusnya gimana? Yuk kita belajar yuk Nabi Sallallahu alaihi wassalam itu Seorang suami Yang pandai Mengendalikan dirinya Satu kali dikisahkan kan? Nabi itu pernah dibuatkan Secangkir teh manis Hangat Judulnya apa? Manis Tiba-tiba yang datang apa? Asin Kenapa? Karena ketika Bunda Aisyah ambil gula Yang keambil bukan gula Yang keambil apa? Garam Maka dibawalah itu ke tengah rumah Dikasih kepada Nabi Diminum Ini contoh aja contoh Sekalian ustaz haus juga Ini contoh nih Diminum Apa rasanya? Apa rasanya? Asin kan? Coba Saya mau nanya nih Kalau suami ibu Judulnya teh manis Rasanya asin Kira-kira gimana? Marah apa enggak? Wuuu Lu mah Udah nikah sama gua 15 tahun Kagak bisa bedain Gula sama garam Besok gua beliin Gula Satu tronton buat lu Kadang-kadang marah pak Wuuu Istri digituin Sakit apa enggak bu? Dimana sakitnya? Disini Ujungnya ibu juga marah Pak Kamu tuh gak pernah hargain aku Sedikit aja Apa kata ibu? Hargain pak Suami ibu jawab Lu bukan masalah hargain Hargain neng Ini bapak nih capek Berangkat dari subuh Pulang malam Capek Sampai rumah dikasih apa? Teh Rasanya apa? Gua nih capek Ibu apa jawabannya? Emang mamah gak capek? Wuuu Mamah juga capek Pak Mamah nih belum ada Selonjoran acan Nyuci baju Nyuci piring Apalagi Apalagi? Masak Nyapu Ngepel Menengurus anak Anak lo ada tiga Yang satu bisul Yang dua romihuna Diomongin semuanya Tapi kita ngomong gini sama suami kita Bapak lo tau gak? Nih Anak lo ini bisul Gara-gara lo keturunannya bisul Dari sononya Emak lo bisul Emak dari emak lo bisul Terus diomongin Kata suami kita Ngapain lo ngomongin Emak gue? Panjang pak Mohon izin Mohon maaf pak Gara-gara masalah itu Ngamak apa gak? Ngamak Ujungnya istri bilang apa? Udah Kalau begitu ma Gue mau balik lah Ke rumah bapak gue Apa kata suaminya? Yaudah Mau gue pesenin gojek apa gak? Atau mau gue anterin? Udah pesenin gojek Udah Dianterin Mohon izin Seminggu masih oke Dua minggu masih oke Sebulan Tidur sendirian Kacau apa gak pak? Kacau Ujungnya nyanyi Baru sekarang Oh aku Rasakan Tak punya istri Rasanya Kesepian Tidak ada tempat Untuk Mencurahkan Udah Sebulan udah Bariklah ke rumah bapaknya Ketuk pintunya Assalamualaikum Salam Ibu KAE Nurdin Nama suaminya Nurdin pak Tanya Pak Lilis ada pak Istrinya Lilis namanya Dipanggil sama bapaknya Lilis Ada si Udin nih Panggilannya Udin Namanya siapa? Nurdin Dipanggil lah datang Lilisnya Ditanya sama Lilis Ngapain lo kesini? Maafin abang ya Kemarin sama abang tuh Kemasukan setan Kata Lilis Ya lo setannya Makanya lo marah sama gue lah Panjang terus Daripada balik Mendingan gue nyanyi Nyanyi Lilisnya Udah kayak film India tuh Dua-duanya nyanyi Kadang-kadang pak Mohon maaf ya Itu masalahnya tadi apa? Urusan apa tuh? Urusan gulai Sama urusan apa? Garam Tapi kadang-kadang panjang Lihat Nabi Ketika tahu rasanya asin Apa yang Nabi lakukan? Enggak marah Pas diminum tadi rasanya apa? Ini contoh lagi ya Contoh lagi ya Apa rasanya? Asin Tapi apa jawaban Nabi? Istriku Lihat kalimatnya Sungguh nikmat teh Yang kau buatkan Malam ini Istri dipuji Seneng apa enggak pak? Seneng apa enggak? Seneng Ingat ya Perempuan itu Paling seneng Tiga Satu Dipuji Dua Diperhatiin Tiga Dibelanjain Tamen Tiga Terima kasih.